Selamat pagi, Undang-Undang Kesehatan hari ini kita akan mempelajari mengenai materi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRI Nah jadi kita akan mulai bahas satu persatu Berdasarkan Permenkes RI No. 1189-MENKES-PER-8-2010 Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan manusia, dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh Alat kesehatan dapat juga mengandung obat yang tidak memiliki efek utama dalam tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme, tetapi dapat membantu fungsi alat kesehatan dengan cara tersebut Sedangkan PKRT itu merupakan alat, bahan, atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendalian kutu hewan peliharaan, rumah tangga, dan tempat-tempat umum Nah, jadi beberapa tujuan adanya alat kesehatan Yang pertama itu diagnosis, pencegahan, pemantauan, perlakuan, atau pengurangan penyakit Yang kedua, diagnosa, pemantauan, perlakuan, pengurangan, atau kompensasi kondisi penyakit Yang ketiga, penyelidikan, penggantian, modifikasi, pendukungan anatomis, atau proses fisiologis Kemudian yang keempat, itu mendukung atau mempertahankan hidup Yang kelima, menghalangi pembuahan Yang keenam, desinfeksi alat kesehatan Dan yang terakhir, yaitu menyediakan informasi untuk tujuan medis atau diagnosis melalui pengujian in vitro terhadap spesimen tubuh manusia Klasifikasi alat kesehatan dan PKRT Nah, alat kesehatan itu diklasifikasikan menjadi 4 kelas Yang pertama ada kelas 1, yang kedua ada kelas 2A, yang ketiga ada kelas 2B, dan yang keempat ada kelas 3 Nah, kelas 1 itu merupakan alkes yang kegagalan atau penyelahgunaannya tidak menyebabkan akibat yang berarti Kelas 2A itu merupakan alat kesehatan yang kegagalan atau penyelahgunaannya dapat menimbulkan akibat yang berarti kepada pasien Tapi tidak menyebabkan kecelakaan yang serius Sedangkan kelas 2B itu merupakan alkes atau alat kesehatan yang kegagalan atau penyelahgunaannya dapat menimbulkan akibat yang sangat berarti kepada pasien Tapi tidak menyebabkan kecelakaan yang serius Dan yang terakhir, itu kelas 3 merupakan alat kesehatan yang kegagalan atau penyelahgunaannya dapat menimbulkan akibat yang serius Kepada pasien atau perawat ataupun operator Kemudian kita lanjut ke klasifikasi PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga Nah, klasifikasi PKRT itu dibagi menjadi 3 Kelas yang pertama ada kelas pertama atau resiko rendah Kelas 2 atau resiko sedang Dan kelas 3 atau resiko tinggi Nah, untuk kelas 1 itu merupakan PKRT yang penggunaannya tidak menimbulkan akibat yang berarti Seperti iritasi, korosis, dan karsinogenik Misalnya, yang termasuk PKRT kelas 1 itu merupakan kapas dan tisu Kemudian kita lanjut ke kelas 2, resiko sedang Itu merupakan PKRT yang penggunaannya dapat menimbulkan akibat seperti iritasi, korosis, tapi tidak menimbulkan akibat serius seperti karsinogenik Contohnya, yaitu deterjen dan alkohol Sedangkan kelas 3 atau resiko tinggi itu merupakan PKRT yang mengandung pesticida yang penggunaannya dapat menimbulkan akibat serius Seperti karsinogenik, misalnya antinyamuk bakar Dan pembasmi serangga Oke, jadi kita lanjut ke kategori alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga Nah, yang termasuk kategori alat kesehatan Yaitu peralatan kimia klinik dan toksikologi klinik Peralatan hematologi dan patologi Peralatan imunologi dan mikrobiologi Kemudian ada peralatan anestesi Peralatan kardiologi Peralatan gigi Peralatan klinia hidung dan tenggorokan Serta peralatan gastroenterologi Sedangkan PKRT yang termasuk kategori PKRT yaitu tisu dan kapas Sediaan untuk mencuci, pembersih, alat perawatan bayi, antiseptik dan desinfektan, pewangi, serta pesticida rumah tangga Oke, kita lanjut ke produksi alat kesehatan dan PKRT Jadi, produksi alat kesehatan dan PKRT atau perbekalan kesehatan rumah tangga itu Hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki sertifikat produksi Berikut sertifikasi produksi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga atau PKRT Nah, berdasarkan kategori sertifikatnya yaitu alat kesehatan dan PKRT itu Sertifikat produksinya sama-sama dibagi menjadi 3 kelas Yaitu sertifikat produksi kelas A, sertifikat produksi kelas B, dan sertifikat produksi kelas C Untuk alat kesehatan, sertifikat produksi kelas A yaitu diberikan untuk izin produksi Alkes kelas 1, 2A, 2B, dan 3 Untuk pabrik yang menerapkan CPAKB atau cara pembuatan alat kesehatan yang baik Kemudian, untuk sertifikat produksi kelas B itu diberikan untuk izin produksi alkes kelas 1, kelas 2A, dan kelas 2B Kemudian, untuk sertifikat produksi kelas C yaitu diberikan untuk izin produksi alkes kelas 1, dan kelas 2A tertentu Sedangkan PKRT, sertifikat produksi kelas A yaitu diberikan untuk izin produksi PKRT kelas 1, 2, dan kelas 3 Untuk pabrik yang menerapkan CPAKB atau cara pembuatan alat kesehatan atau PKRT yang baik Kemudian, sertifikat kelas B diberikan untuk izin produksi PKRT kelas 1, dan kelas 2A tertentu Nah, perusahaan yang memproduksi alat kesehatan atau PKRT itu wajib bertanggung jawab terhadap mutu, keamanan, dan manfaat alat kesehatan atau PKRT yang diproduksinya Dimana perusahaan juga harus dapat menjamin bahwa produk yang dibuat sesuai dengan cara pembuatan alat kesehatan atau PKRT yang baik atau CPAKB Peredaran alat kesehatan dan PKRT Jadi, alat kesehatan dan PKRT yang beredar di Indonesia wajib memiliki izin edar Nah, alat kesehatan dan PKRT harus memenuhi kriteria keamanan dan manfaat serta mutu untuk mendapatkan izin edar Keamanan dan manfaat alat kesehatan dapat dibuktikan dengan melakukan uji klinis atau dengan bukti-bukti lain yang diperlukan Sedangkan PKRT dapat dibuktikan dengan menggunakan bahan yang tidak dilarang dan tidak melebihi batas kadar yang telah ditentukan sesuai peraturan Dan dengan data klinis atau data lain yang diperlukan Untuk kriteria mutu alat dan PKRT dinilai berdasarkan cara pembuatan yang baik dan menggunakan bahan dengan spesifikasi yang sesuai dan memenuhi syarat Jika ALKES atau PKRT import, cara pembuatan yang baik ditujukan dengan sertifikat produksi serta wajib disertai surat yang menyatakan bahwa ALKES atau PKRT tersebut sudah beredar dan digunakan di negara asal produk tersebut atau negara lain Peredaran alat kesehatan dan PKRT yang beredar di Indonesia itu wajib memiliki nomor izin edar Untuk nomor izin edar atau nomor pendaftaran ALKES itu terdiri dari 12 digit Dimana 2 digit pertama berupa huruf dan 10 digit berikutnya berupa angka Digit pertama menunjukkan alat kesehatan yang dilambangkan dengan huruf K Sedangkan digit kedua menunjukkan lokasi alat kesehatan tersebut di produksi Misal kode nomor pendaftaran alat kesehatan dapat ditulis KD yaitu untuk alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri dan KL untuk yang diproduksi di luar negeri atau impor Sedangkan untuk PKRT nomor pendaftarannya juga terdiri dari 12 digit 2 digit pertama berupa huruf dan 10 digit berikutnya berupa angka Huruf pada digit pertama menunjukkan PKRT dan dilambangkan dengan huruf P Sedangkan digit kedua menunjukkan tempat PKRT tersebut diproduksi Sebagai contoh PKRT yang diproduksi dalam negeri atau dengan lisensi diberi kode PD Sedangkan PKRT yang diproduksi di luar negeri atau import diberi kode PL Kalian juga bisa lihat kode atau nomor pendaftaran alkes pada gambar yaitu Sensi Glow Dan PKRT contohnya yaitu pada gambar detergen atau liquid detergen Kemudian kita lanjut ke penyaluran dan penyerahan alat kesehatan dan PKRT Nah penyaluran alkes hanya dapat dilakukan oleh penyalur alat kesehatan cabang PAK dan toko alat kesehatan Namun alkes tertentu dalam jumlah terbatas dapat disalurkan oleh apotik dan pedagang eceran obat Untuk penyerahan alat kesehatan hanya dapat dilakukan dalam rangka pelayanan kesehatan Atau kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Nah sekian materi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan atau PKRT hari ini Jika ada hal yang ditanyakan dapat kalian tanyakan melalui private command google classroom Atau melalui group WA atau whatsapp Terima kasih